Intro Mahkamah Agung bersama dengan Direkturat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM mengadakan rapat sosialisasi tata cara pengajuan peraturan pengganti undang-undang secara online ke Kemenkum HAM. Dalam diskusi tersebut, jajaran Hakim Justisial, Biro Hukum, dan Humas Mahkamah Agung mendengarkan paparan peraturan Menkum HAM No. 23 tahun 2023 tentang pengundangan peraturan perundang-undangan dengan dukungan aplikasi e-pengundangan yang disampaikan Koordinator Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan R.R. Wurwijayanti. Roro menyampaikan secara detil proses tahapan pengajuan peraturan pengganti undang-undang dari tahap perencanaan hingga tahap pengesahan lewat aplikasi e-pengundangan. Di kesempatan yang sama, Kepala Bagian Perundang-Undangan Mahkamah Agung Irwan Rosadi mengungkapkan rapat sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah Mahkamah Agung dalam mengajukan berbagai pedoman dan kebijakan yang diterbitkan Mahkamah Agung secara online khususnya peraturan Mahkamah Agung. Irwan menambahkan dalam rapat sosialisasi ini memaparkan mekanisme penandatanganan peraturan yang telah disetujui bisa langsung ditandatangani secara elektronik oleh Menteri atau pimpinan lembaga. Di samping pengajuan secara elektronik, hal baru yang diatur dalam Permen Kumham ini adalah dengan dibubuhkannya tanda tangan elektronik dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Tentunya dengan sistem baru ini sangat memudahkan, sangat membantu tugas-tugas dari Kementerian Hukum dan HAM mengingat begitu banyaknya peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dari Kementerian dan lembaga lain termasuk Mahkamah Agung agar dapat diproses dengan lebih cepat dan efisien. Perlu diketahui peraturan Menkum HAM No. 23 tahun 2023 mengatur tentang cara pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dengan adanya peraturan Menkum HAM ini, diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!